Halo Suya, balik lagi sama aku Emma Fakta tinggi badan Pasti banyak banget nih dari kalian yang pengen banget punya cita-cita jadi prapugari, polisi, TNI, tentara terus pengen segera mengusahakan biar tumbuh tinggi daripada orang lain tapi kita harus tahu dulu beberapa fakta unik tentang tinggi badan tunggu dulu, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng bagi bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat di kemudian hari yang pertama, jadi pada waktu kalian bagi sampai usia 1 tahun itu tumbuh tinggi badan yang paling cepat sekitar 25-30 cm pertumbuhannya hormon pertumbuhan itu akan muncul ketika malam hari saat kalian tidur lelap kalau paling bagus lampunya dimatikan karena pada waktu kalian tidur terlelap dalam waktu 8 jam itu akan semakin memaksimalkan munculnya growth hormone atau hormon pertumbuhan yang bisa mempengaruhi tinggi badan kalian untuk wanita biasanya pertumbuhan tinggi badan akan semakin melambat hingga berhenti itu 2-3 tahun setelah wanita menstruasi kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya bisa cek di vlogku tentang mempercepat tinggi badan yang kedua tinggi badan itu berubah-ubah setiap saat ukuran tinggi badan yang paling tinggi dalam satu hari itu biasanya ketika kalian baru bangun pagi jadi kalau misalnya kalian mengukur tinggi badan pada waktu baru bangun pagi itu biasanya lebih tinggi 1 cm daripada pada waktu malam hari saat kalian mau tidur atau saat kalian kelahan berhubungan dengan otak tulang belakang kalian itu pada waktu kalian lemas atau kelahan dia akan mulai mengerut dan melemas kalau misalnya kalian baru bangun pagi seger-buger itu bisa mempengaruhi 1 cm tingginya lebih tinggi makanya kalau misalnya kalian pengen mengukur tinggi badan secara maksimal diusahakan pada waktu pagi hari atau pada waktu kalian benar-benar dalam keadaan fit head dan tidak lemas untuk mencegah pengurutan di bagian kerangka otak tulang belakang itu teman-teman oke yang ketiga walaupun gen genetika itu mempengaruhi 60-80% tinggi badan kalian namun ada faktor lain seperti faktor lingkungan dan makanan saat kalian tumbuh seperti kalau misalnya kalian sekolah bawa tas yang berat banget itu kan jadi akan semakin memperberat beban di bagian bahu dan tulang belakang kalian males-malesan tidurnya nggak cukup kebanyakan ngerjain PR bergadau habis itu kalian mengonsumsi obat-obatan karena sakit entah sakit ADHD sakit asmak itu akan bisa memperlambat pertumbuhan tinggi badan kalian dan ataupun kalau misalnya kalian ternyata berada di keluarga yang tidak memperhatikan gisi kalian nah kurang makan kalsium kurang vitamin D bisa jadi kalian bisa lebih pendek atau tidak sesuai dengan keluarga-keluarga kalian yang lainnya tinggi badan itu akan mulai menyusut ketika kalian berusia di atas 40 tahun alias ketika kalian sudah mulai proses menopause teman-teman alasannya apa? karena ketika kalian sudah mulai menua bagian tulang belakang ini habis itu atau tokoh kalian sudah mulai melemas juga nah disana akan terjadi pengerutan teman-teman membuat postur tubuh kalian akan menjadi lebih pendek oke jadi ketika kalian sudah di atas usia 40 tahun dan mulai memasuki periode monopause biasanya kalian akan mulai menyusut perlahan-lahan apalagi kalau misalnya kalian jarang mengkonsumsi kalsium, besi, vitamin D terus abis itu kalian menderita osteoporosis atau pengapuran tulang wah semakin cepat penyusutannya jadi kalian akan semakin cepat pendek ya kalau tidak pendek jadi semakin cepat bungkuk gini kan ada beberapa kondisi di mana tinggi badan seseorang itu tidak sesuai atau tidak sama dengan orang lainnya jadi ada yang namanya dwarfism, orang itu benar-benar pendek banget di bawah 150 cm habis itu ada juga yang namanya gigantism dia benar-benar tinggi banget tinggi banget tinggi banget nah kalau misalnya dwarfism itu biasanya dipengaruhi oleh mutasi genetik jadi genetiknya itu bikin dia pendek kalau misalnya gigantism itu kebanyakan biasanya diakibatkan oleh mutasi pada tulen jerbitwitari atau hormon pertumbuhannya jadi dia benar-benar gak bisa stop untuk tetap tinggi badan banget teman-teman beberapa obat-obatan dan rokok itu bisa mempengaruhi tinggi badan seseorang jadi faktanya nih orang yang merokok pada waktu siap pertumbuhan sekitar 12 sampai 22 tahun itu biasanya akan lebih pendek 3 cm daripada teman-temannya yang tidak merokok gak cuman yang merokok aja ya yang sering menghisap asap rokok alias kalau misalnya dia jadi perokok pasif tetap aja pertumbuhan tingginya akan semakin pendek 3 cm daripada orang lain teman-teman selain rokok ada beberapa obat-obatan seperti obat-obatan anak ADHD dan obat-obatan anak buat asma itu juga bisa memperhambat hormon pertumbuhan jadi dia menghambat orang untuk tinggi nah itulah tadi bisa aku jelaskan kepada kalian tentang tinggi badan teman-teman maaf ya anakku tadi nangis dia bangun nah kalau misalnya kenapa? kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ingin kalian diskusi kalian silahkan komentar di bawah oke? dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagian bentuk dukungan biar aku bisa bikin video lebih bermanfaat kemudian hari ya oke? wadah 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 wadah